Rahasia Hiyolo Kemala Jilid 29. Kau suruh ibu terjun kembali ke dalam dunia persilatan, apakah perbuatan itu tidak melanggar pesan leluhur? Apalagi dalam pesannya Chow Su hanya mengatakan bahwa pil itu tak boleh digunakan jikalau tidak berada dalam keadaan antara mati dan hidup, beliau kan tidak menyinggung soal lainnya. Kini Jiko terkena racun ular sakti yang amat keji, keadaannya boleh dibilang sudah mencapai keadaan yang amat kritis Kau Hang Seng selama ini hanya membungkam saja, kini tunjunkan pula perasaan sangsinya. Hoa In Leong sendiri agak tertegun, tapi sesaat kemudian ia telah memahami keadaan yang sebenarnya. Leong Ji percaya hatiku tulus dan jujur, aku berani bersumpah di hadapan langit dan bumi, buat apa Kong Kong menolaknya terus? Ataukah meski Ye Au Hit Wan dapat punahkan racun ular sakti, namun akan mendatangkan juga kerugian katanya? Diam-diam Goan Cinta Isu memuji akan kecerdasannya serta kecepatannya dalam bereaksi. Ia tersenyum. Bagaimanakah keadaan yang sebenarnya, aku belum dapat mengatakannya secara pasti, hal ini harus ku ketahui lebih dahulu dari keadaan di kala racun tersebut. Mulai kambuh Hoa In Leong tahu bahwa hal tersebut tentu benar, maka jawabnya, ketika kamu, isi perutku terasa sakit sekali. Seakan-akan digigit oleh ular beracun yang tak terhitung jumlahnya mendenar jawaban tersebut, Goan Cinta Isu menunjukkan perasaan kecewanya. Hanya begitu saja ia bertanya. Kongkong tampaknya kau merasa penderitaan yang dialaminya itu kurang payah Ye A. Asru Chowawiwi dengan dayi berkerut. Hoa In Leong yang menangkap kekecewaan orang lantas berpikir, tampaknya aku tak bisa berbohong lagi, semuanya harus ku katakan secara sejujurnya setelah merenung sebentar. Terkatanya kemudian seakan-akan tak pernah menderita, aku hanya merasa hawa murni dalam nadi-nadiku berjalan tak lancar, seperti ada seperti juga tak ada, tersendat-sendat seperti mau putus, hawa darah bahkan mengalir secara terbalik. Justru ilmu Buket Teng Heng Sim Hoat paling serasi untuk keadaan semacam ini, maka itu ketika Leong Ji menekan racun tersebut dengan menggunakan kepadayan itu, sama sekali tidak merasakan gangguan apa-apa Jiko, mengapa tidak kau katakan keadaan seperti itu kepada ku jerit Chowawiwi. Hoa In Leong tersenyum. Bukankah sudah ku katakan bahwa aku tidak apa-apa? Urusan sepele semacam itu tak ada perlunya untuk dikatakan kepadamu. Sekalipun ucapan tersebut diutarakan dengan nada yang ngenteng, Chowawiwi bukan orang bodoh, sudah tentu ia mengetahui betapa seriusnya keadaan, tanpa terasa air mati jatuh bercucuran membasai pipinya, kepada Goan Chin Kaisu pintanya, Goa Kong, sudah tentu kau punya care baik untuk mengatasi keadaan semacam itu bukan betapapun sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki Goan Chin Kaisu, betapapun teguhnya imam pendekta tersebut, tak urung rasa girangnya tercermin juga di atas wajahnya. Anak bodoh, wahai anak bodoh ia berbisik, tahukah kau, lantaran bencana jikumu mendapat rejeki, untuk gembira pun tak sempat masa kau malah bersedih hati Chowawiwi merasa setengah percaya setengah tidak. Tiada bencana pun sudah merupakan suatu keruntungan yang luar biasa, dari mana datangnya rejeki. Kongkong mukanya lagi membohongi orang kan ketika dilihatnya paras muka Hoa In Leong tetap tenang tanpa perubahan, kembali Goan Chin Kaisu menghela nafas. Bocah ini betul-betul seorang manusia yang berbakat, bagaimanapun jua harus kucarikan sebuah akal yang bagus untuk mengubah waktu romantisnya yang berlebihan, agar ia menjadi seorang pemuda yang benar-benar sempurna harus diketahui Goan Chin Kaisu adalah seroang laki-laki yang jujur dan memegang teguh tradisi, ia merupakan seorang manusia yang tak berani melanggar batas-batas sosial, karena itu melihat Hoa In Leong yang gemar bermain perempuan, nomor satu ia merasa paling tak betah. Kendatipun ia pintar, ia berpengalaman dan punya banyak akal, pikiran punya pikir toh tak berhasil menemukan Care yang tetap, maka sewaktu dilihatnya Coa Wiwi lagi uring-uringan karena pertanyaannya tidak dijawab, tertawa pendeta ini. Anak bodoh, buat apa Kong Kong membohongi dirimu katanya. Tapi bagaimana mungkin lantaran bencana mendapat rejeki, Kong Kong, cepat terangkan kepada ku berbicara sampai di situ, ia berpaling dan melotot sekejap ke arah Hoa In Leong dengan gemas, seakan-akan ia tunjukkan ketidaksenangnya lantaran pemuda tersebut telah mengelabungi dirinya dalam soal yang mahal penting itu. Pelan-pelan Goan Cinta Isu berkata, hal ini justru menyangkut tentang ilmu Buhek Teng Beng Simhoat dari keluarga kita, kepandaian tersebut mempunyai aliran yang bertolak belakang dengan kepandaian pada umumnya, lagi pula Care berlatihnya juga kebalikan, sebetulnya pendepak itu hendak memberi keterangan yang terperinci, namun Coa Wiwi tidak sabaran, ia segera menukas dengan ilmen, Sudahlah, sudahlah, Kong Kong tak perlu berkuliah panjang lebar lagi, Jiko telah mengatakah kesemuanya itu kepada Kugoan Cinta Isu benar-benar pusing dibuatnya, dengan perasaan apa boleh buat dia hanya bisa mengeluh, Ibu mu terlalu memanjakan engkau sehingga terciptalah tabiat yang jelek sesudah tarik napas, ia berkata kembali. Singkatnya saja, Buke Teng Beng Simhoat terbagi dalam tiga tingkatan. Tingkat pertama adalah nikahai hengkeng yakni mengalirkan hawa murni berkebalikan dengan aliran darah, Bila hawa murni sudah dapat dikuasai sehingga berjalan balik dengan arah aliran darah, orang baru dapat meningkat ke pelajaran kedua yang disebut Huai Hai An Pautin, menyimpan hitam memeluk asli, tingkat ketiga merupakan pelajaran tersulit tingkat ini disebut Jihak Bun Lun, dua kutuh bersatu padu, dalam tingkatan ini aliran yang searah dari aliran yang berlawanan arah harus mengalir dalam perpaduan yang sama dalam keadaan demikianlah Buhek Teng Heng baru dikatakan telah mencapai pada puncaknya tanpa anakwi mesti katakan, semua orang juga tahu. Kau orang tua tentu berhasil mencapai tingkatan yang tak terhingga ini pada tingkat pelajaran yang kedua bukan ujar Coa Wui. Goan Ting Taisu tersenyum. Lautan pelajaran tak bertepian, ilmu silat tiada ujung batasnya, siapakah yang sanggup mencapai tingkatan tertinggi yang tak terhingga? Yang dinamakan Tai Hek, tiada yang tidak paling tinggi, tiada yang tidak paling rendah, anakwi. Mengertikah Heng kau anakwi tidak mengerti Coa Wui gelengkan kepalanya berulang kairi, anakwi cuma ingin bertanya kepada dua orang tua, sampai ketingkatan berapakah kau orang tua melatih ilmu-mu? Buat apa kau katakan ujar-ujar yang maknanya susah dimengerti itu? Kongkong sendiri belum pernah berhasil menembusi tingkatan Ji Hek Hun Lun untuk mencapai tingkatan Bu Hek Teng Neng, tapi Ji Komu, dalam waktu yang amat singkat akan berhasil mencapai tingkatan tersebut. Mana mungkin kontan Hoa In Leong membantah, Kongkong yang memiliki tenaga dalam hasil latihan selama 7-80 tahun saja belum bisa mencapai tingkatan itu, apalagi Leong Ji yang tak becus ini waktu Se yang kehilangan kudanya, apa dia tahu bakal mendapat rejeki kunci terutama dalam hal ini justru terletak pada racun ular keki yang kau hidap itu? Wah, kalau memang begitu gampang sekali seru Coa Wiwi dengan wajah baseri, lain kali akanku cari racun ular sakti dan akanku biarkan badanku terkena, dengan demikian bukankah aku juga dapat melihat diri hingga mencapai tingkatan Ji Hek Hun Lun Goan Jin Tai Su tertawa lebar lalu gelengkan kepalanya berulang kali. Ah 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 ah. Masa segampang itu? Kalau sungguh demikian, Kongkong juga ingin melatih diri hingga mencapai ketingkatan yang amat tinggi. Kenapa tidak mencari racun ular sakti kemudian melatih diri sesudah berhenti sebentar, dengan wajah serius katanya lebih jauh, Leong Ji, walaupun begitu soal berhasil atau tidak masih sukar untuk dibicarakan, dan lagi untuk menembusi rintangan tersebut harus mengalami siksaan serta penderitaan yang tak terhingga, bagaimana pendapatmu Hoa In Leong sendiri meskipun merasa gembira bercampur terharu setelah mengetahui bahwa lantaran bencana mengakibatkan datangnya rejeki baginya, namun paras mukanya tetap tenang seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu. Apapun, apalagi setelah mendengar perkataannya yang terakhir, kendatipun gembira juga karena tenaga dalamnya bisa mencapai tingkatan yang tak terhingga, dia pun takut sebab menurut Goan Cinta Isu akan mengalami siksaan serta penderitaan yang tak terkirakan. Setelah berpikir sejenak, dengan penuh rasa hormat ia menyahut, Leong Ji siap mendengarkan keputusan dari Kong Kong Bagus. Soal ini tak perlu ditunda lagi, sekarang juga kita berangkat ke Bukit Mo San Fraya berkata di alantas bangkit berdiri dan bersiap sedia untuk berangkat. Waktu itu sudah kentongan kelima, Fajar baru menyingsing di ufuk timur, baru saja si Dayang Huan Ji memadamkan lampu lentera ketika Goan Cinta Isu siap berangkat. Kok Hang Seng menggerakkan bibirnya seperti mau menghalangi kepergian majikan tuanya, tapi ia tak berani berkata apa-apa, niatnya segera dibatalkan. Soal ini paling tidak ambil guberi segala tata kaya, dicekalnya ujung baju Goan Cinta Isu dan rengatnya dengan wajah memelas, Oh oh oh, Kong Kong yang baik, kenapa tidak kau latih jiko di rumahku ini saja tidak bisa jawab Goan Cinta Isu sambil gelengkan kepalanya, Tempat ini merupakan kota besar yang ramai dengan segala macam manusia, kebanyakan iblis dan kaum gembong perkumpulan sesat terhimpun di sini, tempat seperti itu bukan tempat yang cocok untuk berlatih silat, kalau begitu anak Wi boleh ikut bukan desak si nona. Siapa saja boleh ikut pergi, cuman kah seorang yang tak boleh tukas Goan Cinta Isu? Kenapa Coa Wi-Wi kontan saja melototkan matanya lebar-lebar? Goan Cinta Isu menggerakkan bibirnya seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi ia tidak memberi penjelasan apa-apa. Yang terutama ditakuti paderi ini adalah membiarkan gadis itu menyaksikan penderitaan serta siksaan yang dialami Hoa In Leong sewaktu berlatih ilmu, ia khawatir gadis itu tega dan mengakibatkan kerugian bagi Hoa In Leong. Hoa In Leong yang ikut bangkit bersamaan dengan berdirinya Goan Cinta Isu tadi, saat itu mendadak berseru, kongkong, Goan Cinta Isu berpaling ke arahnya, alis matanya yang putih tampak berkerut, kemudian sahutnya, kulihat kau ada sesuatu yang hendak di utara kanu, nah, katakan terus terang Hoa In Leong tertawa jengah, malam nanti Leong Ji masih mempunyai janji dengan W.E. Suyokyu Im Kaujo yang berkuasa saat ini, perempuan itu sedianya akan diadakan di kantor cabangnya untuk kota Kim Leng, yang paling penting buatmu sekarang adalah menambah kesempurnaan tenaga dalam wutukas Goan Cinta Isu, lebih baik janji itu dibatalkan saja. Hoa In Leong berpikir sebentar, lalu berkata lagi, Leong Ji pikir, hidup sebagai manusia yang paling penting adalah pegang janji, Chow Awiwi juga ingin berkumpul lebih lama lagi dengan pemuda itu, meskipun ia tak setuju kalau Hoa In Leong penuhi janji tersebut, toh saat ini katanya juga, kongkong, waktu tak akan terbuang dengan begitu saja, sekalipun tertunda satu dua hari toh ilmu tersebut dapat dilatih juga Goan Cinta Isu menyapu sekejap, wajah kedua orang itu, kemudian dengan senyum penuh berarti jawabnya, baiklah, aku saja yang mengalah. Nah, anak Leong tengah malam nanti ku nantikan kedatanganmu di pagoda Yeuho Atai, lola pergi dulu begitu ucapan terakhir diutarakan, semua orang merasa pandangan matanya jadi kabur dan tahu-tahu Goan Cinta Isu sudah lenyap dari hadapan mereka. Waktu datang tidak menimbulkan suara, waktu pergi tidak meninggalkan jejak, ilmu meringankan tubuh semacam ini sungguh merupakan suatu kepandayan yang mengerikan. Setelah tidak tidur semalaman, Choa Wiwi yang khawatir kesehatan Hoa In Leong terganggu apalagi senja nanti masih ada janji dengan BWS Uyok, segera memerintahkan Koa Hang Seng untuk mundur, dan ia hantar sendiri anak muda itu ke halaman belakang untuk beristirahat. Ruangan yang disediakan bagi Hoa In Leong adalah kamar tidur yang pernah dipakai ayah Choa Wiwi yakni Choa Goan Hao sebelum hilang. Gedung yang tersendiri itu terdiri dari kamar bakal, kamar tidur serta sebuah ruang tamu kecil iseng bersih dan nyaman. Meskipun sudah lama tak terpakai namun karena sering dibersihkan maka suasana tetap nyaman dan bersih. Kata Choa Wiwi. Ibunya Kuhan Bun Seng memerintahkan agar tempat itu diatur sesuai dengan aslinya, agar Choa Goan Hao bila pulang akan merasa kaget bercampur girang. Dari sini dapat diketahui betapa tebalnya perasaan kasih sayang antara suami istri berdua. Setelah masuk ke dalam ruangan, Hoa In Leong saksikan ruangan tersebut diatur dengan begitu indahnya, di sana sini penuh berisi benda antik yang indah dan tak ternilai harganya. Sepintas lalu ruangan itu indah bagaikan rumah seorang raja muda, tapi mirip pula ruangan yang dihuni seorang seniman. Setelah menghantar pemuda itu masuk ke ruang tidur, Choa Wiwi siap tinggalkan tempat itu. Tapi sebelum gadis itu melangkah pergi, tiba-tiba Hoa In Leong merangkul inggangnya dan mengecup bibirnya. Jangan begitu seru Choa Wiwi gelisah, kalau sampai ketahuan para dayang. Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, bibirnya yang mungil telah dikecup masalah bibir anak muda itu, dengan begitu kata selanjutnya otomatis tak sempat diutarakan keluar. Meskipun malu tapi rangkulannya Hoa In Leong yang panas melumarukan itu segera meluluhkan hatinya, badan jadi lemas, bukan saja ia balas memeluk tubuh Hoa In Leong yang keras bahkan membalas pukul cuman itu dengan lebih mesra. Entah berapa lama sudah lewat, Suasana yang penuh kesyaduhan itu tiba-tiba dicaukan oleh teriakan Huan Ji, Nona, Hoa Kong Chu, apakah sarapan perlu dibawa masuk dengan perasaan kaget Choa Wiwi meronta dari pelukan Hoa In Leong. Tampak Huan Ji berdiri di luar ruang depan, sekalipun selisih jaraknya agak jauh, namun dalam keadaan demikian disangkanya bayangan itu berada dekat dengan meraka. Setelah rasa kagetnya berhasil ditengahkan, gadis itu baru marah-marah, aku kan sudah bilang, sarapan tidak usah disiapkan, sebelumnya kau ini lupa atau sengaja memang hendak mengacau Nona, sahut Huan Ji. Enya dari sini teriak Choa Wiwi lagi dengan gusar, Jikoku perlu beristirahat dengan tenang YAA, siapa yang tidak mendongkol bila sedang asik berciuman, tiba-tiba kesyaduhan tersebut diganggu orang? Siapa yang tidak marah kalau suasana mesra jadi bubar gara-gara kemunculan seseorang yang tak dikehendaki? Tak salah lagi kalau Nona itu jadi naik hitam dan marah-marah saking malu dan jengkelnya. Huan Ji yang terbentur batunya jadi melongot, ia mencibirkan bibirnya tinggi-tinggi dari luar ruangan, lalu dengan wajah tak senang hati berlalu dari sana. Sepeninggal dayang itu, Hoa In Leong kembali merangkul pinggangnya yang ramping. Adik Kui, disiknya mesra. Merah dadu sepasang pipi Choa Wiwi karena malu, ia meronta dan melepaskan diri dari rangkulan orang, lalu serunya Eilman, ah-ah-ah-ah, kamu ini, sesudah termenung sebentar, katanya lagi, cepatlah pergi beristirahat. Siapa tahu senja nanti masih harus melangsungkan suatu pertarungan sengit? Sampai kini racun ularmu belum lenyap, tak boleh sembarangan kau tulun tangan, baik-baik sajalah menghimpun tenaga. Tengah hari nanti aku datang lagi untuk mengajak kau bersantaps. Yang habis berkata, ditatapnya sekejap pemuda itu dengan pandangan mesra, kemudian dengan perasaan berat hati meninggalkan ruang itu. Memandang bayang punggungnya yang lenyap di balik ruang, Hoa In Leong tersenyum ia tutup pintu dan masuk ke dalam ruang. Pemuda itu tidak pergi tidur, tapi mengempiri kursi besar di dekat pembaringan dan duduk bersama di di situ. Yee, ah-ah, walaupun pemuda ini romantis dan suka main perempuan, pada hakikatnya dia adalah seorang yang tahu kewajiban. Sekalipun hanya tersedia kesempatan beberapa jam yang amat singkat waktu yang luang itu tak pernah dia apaikan untuk melatih diri. Mula-mula diulangnya tenaga Simhoat aliran Hoa setelah itu dia baru melatih ilmu Buhek Tengheng Simhoat sebanyak dua kali. Menurut Goan Cinta Isu aku dapat melatih ilmu Simhoat ini mencapai ketingkatan yang paling tinggi dengan perantara racun ular tersebut. Sebenarnya bagaimanakah caranya itu? Pikir punya pikir, tiada jawaban juga yang ditemuinya, tiba-tiba timbulah kebinalannya, dia lantas membatin, kalau ilmu Simhoat keluarga Hoa aku lihat bersamaan waktunya dengan ilmu Buhek Tengheng Simhoat. Lantas apa jadinya dasar masih berjiwa muda, apa yang dipikir segera dilaksanakan tanpa memikirkan apa akibatnya bila hal tersebut dilakukan. Perlu diketahui di sini, bila satu hati bercabang dua, seringkali akan mengakibatkan orang yang berlatih diri itu mengalami penyesatan dalam aliran. Dan penyesatan tersebut akhirnya akan mengakibatkan keadaan yang dinamakan jalan api menuju neraka. Dasar memang masih kebocah-bocahan, pemuda itu membayangkan yang aneh-aneh, dianggapnya untuk menggabungkan dua kekuatan yang berbeda itu sama gampangnya dengan mencampurkan lumpur dengan rair. Akibat dari perbuatannya itu, jika berhasil memang lumayan, tapi kalau gagal, akhirnya akan mengalami jalan api menuju neraka, masih mendingan kalau separoh badannya jadi lumpah, jika hawa murni yang tersesat sampai menembusi nadi-nadi lain. Siksaan tersebut bukan bisa diterima oleh manusia biasa, karena lebih baik mati daripada mengalami siksaan semacam itu. Andai kata keadaan baik dan keadaan jelek berbanding 50 dengan 50, orang masih berani menyerempet bahaya. Tapi perbandingan untuk keadaan tersebut adalah 99 berbanding 1, kecuali dia memang bernasib sangat baik, sulit rasanya untuk lolos dalam keadaan hidup. Sebab itulah, selihai-lihainya seorang jago silat, seaneh-aneh nyawa tak orang itu, tak pernah di antara mereka berani berbuat sewenang-wenang dengan mempertaruhkan nyawanya sebagai barang mainan. Masih mendingan kalau ilmu yang dilatih ilmu kampungan, sebagaimana diketahui, baik Simhoat, dari keluarga Hoa maupun Buhek Teng Heng Simhoat kedua-duanya merupakan ilmu tenaga dalam tingkat tinggi yang berbeda aliran, selihai apapun kepandaian seseorang, tak mungkin mereka akan temukan persamaan di antara kedua jenis Simhoat tersebut yang memungkinkan kedua ilmu tersebut dilebur menjadi satu. Meskipun Hoa Inliong sebagai keturunan orang lihai mengetahui juga akan bahaya yang membayangi perbuatannya itu, namun karena sifatnya memang gemar menyerempet bahaya, kedua dia pun belum tahu sampai sedalam manakah bahaya yang bakal dialaminya, maka didesak oleh perasaan ingin taunya yang besar, tanpa berpikir panjang lagi apa yang dipikirkan segera dilakukan dengan begitu saja. Pada mulanya, oleh karena dia sudah begitu hapal dengan Simhoat keluarganya, setiap kali ia berusaha bersama di, serta merta Simhoat tersebutlah yang digunakan. Tapi kemudian, anak muda itu bertindak lebih berhati-hati setiap kali ada kesempatan, Bu Hek Teng Heng Simhoat ikut disalurkan juga bersamaan waktunya. Dalam waktu singkat dua gulung aliran hawa sakti yang saling bertentangan mulai saling gontok-gontokan dalam urat nadinya, semakin besar niat pemuda itu untuk mengendalikan goncangan tersebut, semakin kalut kedua gulung hawa murni. Itu menggulung tubuhnya, ia segera sadar bahwa gelagat tidak menguntungkan. Tapi sayang, pada waktu itu kedua gulung hawa murni tersebut sudah lepas dari kontrolnya lagi, ibaratnya air bah yang menjebolkan bendungan, dengan dasyatnya menyepu apa saja yang dapat dilanda. Yang paling seram lagi, justru dalam keadaan begitu racun ular sakti yang mengeram dalam tubuhnya kambuh secara bersamaan, isi perutnya seketika itu juga terasa amat sakit bagaikan digegit berjuta-juta ekor binatang, ditambah pula hawa murni yang bergulap di badannya menusuk-nusuk isi perut bagaikan tusukan gunting, penderitaan semacam itu mungkin tak akan tahan dirasakan oleh siapapun. Seperminum teh kemudian, seluruh wajah anak muda itu telah berubah jadi merah padam, peluh yang membasahi dadannya sebesar kacang. Sebentar saja badannya sudah basah kuyuk bagaikan baru keluar dari bak mandi. Dalam keadaan seperti ini, anak muda itu hanya bisa pasrah pada nasib, ia benar-benar tak mampu mengendalikan hawa murninya lagi. Habis riwayatku pekitnya di hati. Tiba-tiba kepalanya seperti kena dihantam dengan benda berat, biang tiksanlah pemuda itu. Entah berapa lama sudah lewat ketika ia membuka kembali matanya, pemuda itu merasa seakan-akan baru sadar dari impian, apalagi terbayang kejadian yang baru dialaminya, ia cuma bisa teriak syukur, syukur berulang kaki. Ia merasa sekujur badannya jadi segera dan enak, butiran keringat mendatangkan kehangatan yang terasa nikmat, apalagi setelah hawa murni yang mengalir dalam nadinya diperiksa, pemuda itu merasa bingung dan tak bisa mengerti ia tak tahu rejeki kah? Atau bencana kah? Ternyata ia merasa hawa murni yang mengalir dalam nadinya itu dibalik kebalikan, terdapat kelurusan dan dibalik aliran yang lurus terkandung keterbalikan, seperti lurus seperti juga berbalik, seperti juga bukan lurus bukan juga terbalik, sampai-sampai dia sendiri pun tak tahu apa gerangan yang sebenarnya terjadi. Tapi ada satu hal yang pasti, yakni hawa murni itu mengalir sendiri secara otomatis tanpa rintangan, dia pun tidak menemukan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa bencana sudah diambang pintu. Kali ini ia tak berani terlalu gegabah lagi, pemuda itu bermaksud meneruskan kembali latihannya setelah mendapat petunjuk dari Goan Ching Taisu. Sebetulnya itu semua merupakan gejala yang menunjukkan bahwa tenaga dalam yang dimilikinya telah mendapat kemajuan yang amat pesat, sayang pemuda itu kalau sudah tidak serius, betul-betul terlampau tidak serius, tapi kalau sudah sungguh-sungguh, sungguh-sungguh lewat batas, begitulah kalau dia memang dasarnya mempunyai bakat yang baik dan rejeki yang baik pula. Sementara dia masih termenung sambil melamun mendadak dari arah pintu terdengar serentetan suara yang amat lirih, dengan lantang ia lantas membentak, siapa di situ? Pintu dibuka orang, dan sesosok bayangan merah yang menyiarkan bau harum melintas masuk ke dalam ruangan. Jiko, jahat amat si kamu ini bikin jantung orang hampir rontok saja, teguh suara merdong menggema di udara. Hoa Ing Leong segera tersenyum. Ah, 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 ah. Siapa suruh kau seperti setan pengacau? Waktu itu Coa Wiwi sudah berganti dengan satu setel gaun berwarna merah menyala, ia tampak jauh lebih cantik, jauh lebih menawan dan jauh lebih membesona hati, ibaratnya sinar remas seng suria yang baru terbit di pagi hari. Hei, kenapa kamu Jiko? Sudah tidak kenal lagi dengan aku serlnona itu sambil tertawa manja, dengan tatapan mati seperti elang yang mengincar kelinci, anak muda itu mengamati gadis tersebut dari atas hingga ke bawah, kemudian baru gelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Yee, ah, ah, aku memang sudah tidak kenal lagi sesudah berhenti sebentar, ujarnya lagi, setiap kali adik Wiwi bertukar dengan satu setel pakaian, hampir saja aku tak dapat mengenali dirimu lagi, ah, 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 kamu ini, masa cuma kenali pakaian tidak kenal orangnya omel Coa Wiwi manja? Hoa In Leong gelengkan kepalanya berulang kali. Bukan, bukan begitu, aku hanya merasa setiap kali adik Wi tukar dengan satu setel pakaian, engka selalu tampil dengan Corak dan gaya yang berlainan, apa mau dikata setiap corak dan gayamu itu menampilkan pula kecantikan yang membuat seluruh wanita di dunia ini seolah-olah kehilangan keayuan mereka semua, padahal selama hidup aku tak percaya kalau dunia ini terdapat perempuan yang demikian cantiknya, maka jangan heran kalau aku lantas curiga, benarkah perempuan yang kujempai itu adalah adik Wiiku yang manis dasar teleboy yang pintar putar lidah, entah sungguh entah tidak kerayuan tersebut, tapi yang pasti kata-kata semanis madu itu cukup membuat hati sekeras baja pun menjadi leleh. Tentu saja Coa Wiwi merasa senang dengan pujian anak muda itu, walau begitu toh ia mengomel lagi, HMMM, aku tak percaya, kata-katamu itu, sudah pasti adalah kata-kata rayuan gombal kemudian matanya celingukan kesana kemari dengan tajamnya, setelah sambil berseru tertahan ia berkata lagi, oh oh oh, rupanya kau belum tidur, kalau kulihat dari keadaan di sini, pembaringan tersebut jelas belum terpakai. HMMM, jadi kau baru berlatih ilmu silat. Wah kagum, kagum aku sangat kagum dengan ketekunan bu. Oh oh oh, aku sih tak akan memiliki ketekunan seperti itu. Hoa Inliong tertawa, lagi memuji atau lagi menyindir. Terserah apa yang kau pikir setelah berhenti sebentar, kemudian katanya lebih jauh, hayo bangun dan makan siang. Atau kau masih ingin berlatih terus ilmu silatmu? Aku memang bermaksud demikian, maka jika adikku belum lapar, bagaimana kalau kau turunkan dulu rahasia susil Waheng Chiang kepadaku? Mau bukan? Kalau anak muda itu berpikir demikian, tidak begitu dengan jalan pikiran Coa Wiwi, dia tak mau pemuda itu lupa makan lupa tidur hanya gara-gara ingin berlatih ilmu silat. Maka bibirnya segera dicidirkan. Kau boleh saja kalau ingin mati kelaparan, kalau aku sih ogah untuk temani kau mati karena kelaparan, hayo makan dulu. Tapi sewaktu dilihatnya pemuda itu masih duduk, ia lantas maju dan menyeletnya sampai bangun. Kenapa belum bangun juga teriaknya. Hoa Ing Leong benar-benar dibikin apa boleh buat, terpaksa ia bangkit sambil gelengkan kepalanya. Baik, baik. Jangan mengomel, mari kita bersantap makan siang itu diselenggarakan dalam ruang kecil di halaman yang tersendiri itu, Dayang Cilik Huan Ji melayani mereka berdua, meski cuma dua orang yang bersantap namun sayur dan hidangan yang tersedia begitu melimpah ruah sehingga sepuluh orang pun belum tentu dapat menghabiskan semua hidangan tersebut. Dalam bersantap sekali lagi Hoa Ing Leong menanyakan rahasia ilmu pukulan susil Hua Heng Chiang. Choa Wiwi tak tega untuk menolak permintaan orang, maka ilmu sakti itu pun diturunkan pemuda tersebut. Ilmu pukul si Sao Hua Heng Chiang itu terdiri dari delapan gerakan yang mengandung makna susipat kuah, dibalik gerakan mengandung pula gerakan yang saling bertautan satu. Sama lainnya, dengan perubahan yang tak terhingga banyaknya. Hoa Ing Leong dapat merasakan bahwa ilmu Cie Ujib Ciat meskipun sakti dan keji hebatnya bukan kepalang, namun tak mampu melebih kehebatan dari ilmu pukul susil Hua Heng Chiang tersebut, YAA, pada hakikatnya ilmu sakti warisan dari Buseng, Malaikat Silat, Im Cheng memang bukan sembarang ilmu. Rahasia ilmu pukul susil Huan Heng Chiang amat singkat dan sederhana, paling banter juga terdiri dari ratusan huruf namun makna yang lebih dalam dari tulisan-tulisan itu sudah tentu tidak sesederhana kata-kata tersebut, bahkan tidak berada di bawah catatan ringkas Kiam Keng Bu Kiyu yang pernah diperoleh Hoa Tian Hang di masa lalu. Sambil bersantap Hoa Ing Leong sembelari putar otaknya mendalami inti sari ilmu pukul itu, mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, sumpit yang sebenarnya sedang menjepit seekor ikan leihi seketika terhenti di tengah udara, lama sekali dia membungkam dalam seribu bahasa. Huan Chiang ada di sampingnya dan menyaksikan adegan itu jadi merasa geli, cepat dia menutupi bibirnya dengan sapu tangan lalu tertawa cekikikan. Choa Wiwi sendiri meski waktu itu juga merasa geli, tapi saat-saat terpenting bagi anak muda itu sebelum ilmu silatnya mendapat kemajuan yang pesat maka matanya lantas melotot ke arah Huan Chi sambil melarang dayangnya lebih lanjut. Adik Kui, sambutlah sebuah pukulanku ini tiba-tiba Hoa Ing Leong membentak nyaring. Cepat dia letakkan sumpitnya ke meja, kemudian telapak tangan kanannya dijulurkan ke depan seperti menekuk, jari tangannya ditegakkan sekaku baja, kemudian diserangnya Choa Wiwi dengan jurus Piantong Putki, berubah tidak tetap. Choa Wiwi merasa terperanjat menghadapi serangan tersebut, tapi dengan cepat dia melancarkan pula sebuah serangan balasan dengan jurus Piantong Putki yang sama, teriaknya, Jiko, aku tak percaya kalau engkau lebih cerdik daripada aku dalam menggunakan jurus serangan tersebut. Ucapan itu ada benarnya juga, sekalipun serangan yang dilancarkan Hoa Ing Leong serangan mengandung perubahan yang maha hebat, akan tetapi mana mungkin ia dapat menandingi Choa Wiwi yang sudah melatih ilmunya selama 10 tahun lebih? Akan tetapi, apa yang kemudian terjadi ternyata sama sekali di luar dugaan, begitu sepasang telapak tangan saling beraduk, Choa Wiwi lah yang berada di pihak yang rugi, pergelangan tangannya tahu-tahu memekuk ke bawah, badannya terjungkal ke belakang dan hampir saja ia jatuh terjengkang ke belakang berikut kursi yang didudukinya. Kiranya Choa Wiwi sudah mengetahui sampai di manakah taraf tenaga dalam yang dimiliki Hoa Ing Leong, maka dalam menyambut serangan anak muda tadi, ia telah menggunakan pula tenaga yang seimbang. Siapa tahu tenaga dalam yang dimiliki Hoa Ing Leong mendapat kemajuan yang amat pesat, maka begitu telapak tangan mereka bersentuhan, meski ia menyadari bahwa keadaan tidak menguntungkan, toh dalam keadaan begitu tak sempat lagi baginya untuk menambahi tenaga dalamnya. Dengan wajah cemberut gadis itu merangkak bangun dari atas lantai, lalu serunya manja, bagus, bagus. Rupanya kau menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya, kau jahat, kau jahat manun Hoa Ing Leong tidak menjawab, sebab setelah melancarkan serangan nyata dikembali pemuda itu terjerumus dalam pemikiran yang serius, tampak sepasang alis matanya berkenyit, matanya mendelong memandang ke arah depan dan mulutnya terkatu perapat, ternyata ia tak mendengar apa yang barusan diteriakan gadis itu. Saking gemasnya meskipun Hoa Wiwi ingin menggigit anak muda itu, namun ia tak berani lantaran menuruti nafsu sendiri menyebabkan ilmu silatnya terbengkalai, maka dengan kesal gadis itu duduk membungkam. Tiba-tiba didengarnya suara tertawa cekikikan menusuk telinga dari arah samping, dasar lagi mangka dan rasa mendongkol tak terlampiaskan maka bertemu dengan sasaran kontan saja matanya melotot besar. Hayo tertawa, hayo terus sampai tua teriaknya dengan marah apa yang kau gelikan? Enyah ayo cepat enyah jauh-jauh dari hadapan Kuhawan Ji meski kedudukannya cuman seorang dayang tapi sejak kecil sampai dewasa ia hidup bersama nonanya ini, maka boleh dibilang waktu majikannya cukup diakwasahi. Meski melihat nonanya marah ia tidak jadi gemetar karena takut. Yee aaa, nona sahutnya malah. Tapi baru saja ia sampai di depan pintu ruangan, Coa Wiwi sudah berterah kembali, hayo kembali apa yang kau gelisahkan? Takut ku telan tubuhmu bulat-bulat hei sambil tertawa Huan Ji berjalan kembali ke dalam ruangan. Tapi Coa Wiwi sekali lagi ulapkan tangannya sambil berseru, enyah, enyah dari sini. Melihat tampangmu saja aku sudah bosan Huan Ji tertawa cekikikan, sekarang baru betul-betul lari keluar ruangan itu. Selang sesaat kemudian Hoa In Leong baru menghembuskan napas panjang bisiknya kemudian, oh oh oh, rupanya begitu Coa Wiwi yang paling senang dengan kejadian itu, cepat serunya dari samping, Jiko, berapa banyak sudah yang berhasil kau pahami barusan ketika pemuda itu masih terjerungus dalam lamunannya, ia merasa sempat mengawasi tampang si anak muda itu sepuas-puasnya. Bukan saja Hoa In Leong tampan dan romantis, kecerdikannya juga hebat, perutama sikap serta tingkah lakunya Yau menyenangkan hati, sejak tadi-tadi semua rasa kesal dan murungnya sudah tersapulannya pentah kemana. Tiba-tiba ia merasa tidak semestinya menyelesaikan urusan itu dengan begitu saja, sebab bagaimanapun juga kalau dibekukan sampai di situ, hal ini menyangkut soal gengsinya sebagai seorang gadis remaja. Maka sebelum Hoa In Leong menjawab pertanyaannya itu, dia sudah membentak lebih jauh, sambutlah serangan ini. Telapak tangannya yang mulus langsung diayun ke muka melepaskan sebuah pukulan dengan jurus piantong putki. Hoa In Leong tertawa nyaring, dengan jurus piantong putki yang sama ia song-song datangnya ancaman tersebut. Serangan bagus serunya. Ketika dua buah telapak tangan saling bertemu, kali ini Choa Wiwi sudah membuat persiapan, tentu saja tubuhnya sama sekali tidak bergeming dari posisinya semula. Selain itu, rupanya nonat tersebut ingin pula membalas kesalahan yang dia alaminya barusan, sebab itu dia pun ingin memberi sedikit pelajaran untuk Hoa In Leong, dalam serangannya kemudian tenaga dalam yang dipakai mencapai delapan bagian lebih. Apa yang terjadi? Sekalipun nona itu sudah menggunakan tenaga dalam yang sangat besar, akan tetapi dikala sepasang telapak tangan itu saling bertemu, tiba-tiba dari balik telapak tangan Hoa In Leong memancar keluar segulung tenaga pukulan yang sifatnya aneh sekali, bukan saja pukulannya tidak berhasil menembusi pertahanan lawan, malahan tenaga serangannya itu seperti ditarik oleh suatu kekuatan lain hingga mengalir ke arah gang sama, ini membuat hati nona itu jadi kaget bercampur curiga, Hei Jiko apakah sudah telan pil Yei Auti Wan tersebut? Tegurnya kemudian dengan keheranan, kalau tidak kenapa tenaga dalammu bisa peroleh kemajuan seperti ini? Dan lagi aku merasa hawa murni yang terpancar keluar dari tubuhmu itu sangat aneh Haaah, siapa bilang kalau aku makan pil Ti Wan? Tapi setelah dipikir sebentar, pemuda itu pun lantas menuturkan pengalamannya ketika ia mencoba-coba untuk menggabungkan tenaga Sim Hoat keluarga Hoanya dengan Bukek Teng Heng Sim Hoat. Selesai mendengar penuturan tersebut, Coa Wiwi jadi mencak-mencak saking gembiranya. Hoa In Leong ikut tertawa. Adik Mi katanya, Bencana kah? Atau rejeki kah? Hingga kini masih merupakan suatu tanda tanya besar, kalau dibilang terkena racun ular sakti ibaratnya Seiyang yang kehilangan kudanya, siapa tahu kalau aku akan mendapat rejeki. Sebaliknya kalau dibilang Se-An mendapat kuda, siapa tahu kalau kejadian itu justru akan membawa bencana A-A-A-A. Janganlah mengucapkan kata-kata yang mendatangkan perasaan tak enak semacam itu keluh Coa Wiwi. Demikianlah, percakapan itu mereka langsungkan hingga tengah hari lewat, dan akhirnya mereka pun menyinggung soal janjinya dengan BWS Uyok. Pada mulanya Hoa In Leong bersikeras ingin memenuhi janji seorang diri, sebab dia yakin dengan kemajuan pesat yang diperolehnya dalam tenaga dalam, miscaya BWS Uyok bukan tandingannya lagi, maka sekalipun dia harus memenuhi sendiri janji itu, rasanya juga tiada bahaya yang mengancam. Tapi Coa Wiwi bersikeras memaksa ikut, alasannya walaupun tenaga dalam yang dimiliki Hoa In Leong sudah mengalami kemajuan yang pesat, tapi racun ular sakti itu toh belum punah, bagaimana kalau racun ular itu kambuh lagi dikala pertarungan sedang berlangsung. Apalagi semua orang juga tahu, Kiu Im Kau merupakan sarangnya jago-jago tangguh, terutama sebagai ketua perkumpulan sesat yang tak mengikuti peraturan dunia persilatan, andai kata mereka sampai main kerubut, sekalipun tenaga dalam Hoa In Leong lebih tinggi pun percuma saja. Setelah berdebat setengah harian, akhirnya diputuskan Hoa In Leong memenuhi sendiri janji itu, sementara Coa Wiwi mengikutinya secara diam-diam. Yee-aa, Padahal hakikatnya santapan siang itu baru berakhir setelah makan waktu yang berlarut-larut. Selesai bersantap, mereka memperdebatkan kembali keampuan ilmu pukulan susil Hua Heng Chiang, tidak berbicara soal kemajuan Hoa In Leong yang amat pesat, keandahan tenaga dalam dari anak muda itulah yang justru membuat Coa Wiwi jadi kaget bercampur keheranan. Ketika ditanyakan bagaimana caranya mengerahkan tenaga aneh itu, bahkan Hoa In Leong sendiri pun tidak mengerti, ia cuma merasa tenaga tersebut terlontar keluar secara spontan. Tatkala sore sudah menjelang tiba dan Seng Surya sudah tendalam di kaki langit sebelah barat, berangkatlah dua orang itu menuju keluar rumah. Karena Coa Wiwi harus melakukan pengiutitan secara diam-diam, ia merasa warna merah yang terlalu menyolok, maka sebulan berangkat ia tukar dengan satu setel pakaian berwarna putih. Hoa In Leong sendiri berdandan seperti seorang kongcu yang perlente, pedang tersoran dipinggang, kipas digenggam dalam tangan, kipas yang dibawa dari rumah sebetulnya sudah hilang, maka kipas yang dipakai sekarang adalah kipas hadiah Coa Wiwi. Dengan kecepatan langkah anak muda itu, jarak antara rumah keluarga Coa sampai di kaki bukit Ciong San sebelah barat bisa ditempuh dalam waktu singkat. Masih jauh ia berada di depan bangunan rumah yang mewah itu, ketika pintu gerbang tiba-tiba dibuka orang dan Seng Sin Sem yang kecil pendek memimpin serombongan anggota Kiu Im Kau menyambut kedatangannya di luar bangunan rumah. Menyaksikan keadaan seperti itu, Hoa In Leong malahan memperlambat langkah kakinya, sambil menggoyang-goyangkan kipasnya dia menuju ke pintu gerbang. Begitu santai lagaknya, seakan-akan kedatangannya ke situ bukan untuk memenuhi suatu perjanjian yang menyangkut mati hidupnya, melainkan khusus datang untuk menghadiri suatu pesta ulang tahun teman akrabnya. Menanti ia sudah berjalan mendekat, dengan tak sabaran Seng Sin Sem merangkap tangannya memberi hormat. Kemudian berkata, Hoa Kongcu benar-benar seorang pegang janji, Kaucu kami mempersilahkan Kongcu masuk ke dalam Mi Hoa In Leong segera melipat kipasnya dan disimpan ke dalam saku tegurnya. Kemudian, Eh, 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 di mana kau cumu? Kenapa tidak menyambut sendiri kedatanganku Seng Sin Sem tertawa seram? Hahaha, apakah Hoa Kongcu dapat mewakili ayahmu? Dia balik bertanya. Maksud dari perkataannya itu sudah amat jelas, yakin Hoa In Leong masih belum cukup bergerak untuk mendapat penyambutan dari BWS Uyok. Bukan demikian maksudku, kata Hoa In Leong sambil membentangkan kembali kipasnya dan digoyang-goyangkan beberapa kali. Lalu Hoa Kongcu ada petunjuk apa tuh ka Seng Sin Sem tak sabar lagi. Diam-diam Hoa In Leong mencertawakan ketidaksabaran orang namun di luaran ia tetap bersikap serius, jawabnya, bagaimanapun juga aku orang si Hoa masih terhitung sahabat karib kaucu kalian, memandang pada hubungan persahabatan ini sudah sepantasnya kalau ia memang mengadakan penyambutan sendiri atas kedatanganku atau mungkin karena kedudukannya sekarang sudah terhormat. Maka ia pandang remeh sahabatnya di masa lalu pemuda itu memang sengaja menjual kecap dengan tujuan memecahkan perhatian semua jago yang hadir di sekeliling bangunan itu, dengan demikian aku cukup memberi kesempatan bagi Hoa Wiwi untuk menyusup ke dalam bangunan rumah itu. Seng Sin Sem kontan saja tertawa dingin sesudah mendengar kata-kata itu. Heeh, 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 jadi, bila kaucu tidak menyambut sendiri kedatangan Hoa Kongcu maka engkau tak sudi masuk ke dalam perkara pungan. Oh, tentu saja tidak, tentu saja tidak. Hoa In Leong gelengkan kepalanya berulang kali, sekarang kaucu kalian sudah merupakan seorang pemimpin dari suatu perkumpulan. Besar, sudah mestinya kalau ia pegang gengsi dengan berlangkah jual mahal sambil menggoyangkan kipasnya, pelan-pelan ia lanjutkan kembali langkahnya menuju ke dalam ruangan. Teng Sin Sem betul-betul dibikin serba salah oleh tingkah laku pemuda itu, cepat-cepat ia memburu ke muka seraya berseru, biar aku membawakan jalan untukmu meskipun rasa bencinya kepada Hoa In Leong sudah merasuk ke tulang sum-sum, namun ketika dilihatnya anak muda itu berdandan perlente dengan pedang tersoran dipinggang dan kipas digenggam dalam tangan, diam-diam ia memuji juga akan kekernan anak muda itu. Em, dia memang tak malu menjadi putranya Tian Chu Kiam setibanya di depan ruang mewah yang megah dengan lapisan emas meliputi tiang-tiang penyangga dalam ruangan itu, tampaklah BWS Uyok yang cantik jelit tampak bidadari dari kahyangan dengan memegang tongkat kebesaran berkepala setan menyambut kedatangan di luar pintu, di belakang rona itu mengikuti pula Tiam Chu Ruang Siksa Lek Yowit, Tong Chu bagian Tata Tertip Ketian Tok serta Tong Chu bagian Proganda Huantong. Agak tertegun juga Hoa In Leong sewaktu dilihatnya BWS Uyok bersedia menyambut kedatangannya di pintu ruangan, sebab menurut dugaannya semula kemungkinan besar BWS Uyok akan berlaga angkuh dengan maksud menghina serta mencemoh dirinya habis-habisan. Setelah berpikir sebentar, dia lantas maju ke depan sambil memberi hormat. Katanya, apabila kedatangan Hoa yang agak terlambat harap BWS Uyok bersedia memaafkan BWS Uyok balas memberi hormat. Kemudian katanya pula dengan tertawa, bila BWS Uyok tidak menyambut kedatanganmu dari jauh, harap Hoa Kong Chu bersedia memaklumi agak heran juga perasaan Hoa In Leong waktu itu, sebab meski nada pembicaraan nona itu dingin dan hambar, namun tidak mengandung hawa napsu membunuh, sikap seperti ini boleh dibilang jauh berbeda dengan sikapnya kemarin malam. Setelah masuk ke dalam ruangan, masing-masing pun mengambil tempat duduk. Hoa In Leong menyaksikan dalam ruangan itu tersedia sebuah meja perjamuan, tak usah disebutkan lagi tentu saja hidangannya terdiri dari hidangan yang lezat-lezat, mangkuk, baki yang dipakai pun terdiri dari bahan-bahan parak yang berukiran indah. Waktu itu di samping meja perjamuan berdiri tiga orang dayang, mereka tak lain adalah dayang-dayang kepercayaan BWS Uyok yang terdiri dari Syao Bi, Syao Kian dan Syao Peng. Walaupun senja sudah menjelang tiba, namun delapan buah lentera keraton yang indah telah memancarkan pula cahayanya. BWS Uyok yang duduk di meja perjamuan tidak menawari tamunya minum arak, juga tiada perselisihan atau perang mulut yang ramai, yang berlangsung hanya cawan yang saling beradu serta suara sumpit yang membentur mangkok, tiada suara pembicaraan, semua orang bersantap tanpa berbicara. Tentu saja kejadian ini di luar dugaan Hoa In Leong, segera pikirnya, baik, akan kulihatkah si dayang busuk hendak bermain setan apa dengan deriku berpikir demikian, dia lantas menahan diri sambil mengikuti perkembangan yang bar langsung di depan mata. Pemuda itu memiliki badan yang kebal terhadap segala macam racun, dengan tak usah kualir keracunan, dia makan minum dengan bebasnya. Selesai bersantap, tiba-tiba BWS Uyok berkata, Hoa Kung Chu, apakah kau ingin tahu keadaan dari Kang Lam Jigi A.A.A.? Sudah tahu pura-pura bertanya pikir Hoa In Leong, namun segera jawabnya juga, Y.A.A.A., dengan segala kerendahan hati aku mohon agar BWS Uyok bersedia memberi petunjuk di manakah empek Y.U.I. itu kini berada he-eh, 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 kau anggap aku mau menjawab P.J. BWS Uyok sambil tertawa dingin. Nah, sudah mulai batin Hoa In Leong, dia lantas tersenyum. Aku memang datang tanpa membawa harapan yang terlalu besar sahutnya cepat. BWS Uyok tertegun. Lantas karena urusan apa kau datang kemari Hoa In Leong tak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya malah balik bertanya, aku ingin mengajukan satu pertanyaan kepada BWS Kau Chu, kendatik pun Hian Beng Kau sudah berkomplot dengan Kiu Im Kau, masa perbuatan dari orang-orang Hian Beng Kau bisa Kau Chu ketahui semua? Dan aku tahu bahwa orang-orang Hian Beng Kau memandang penting soal Mpek Y.U.Ku itu, betulkah Kau Chu benar-benar mengetahui jejak dia orang tua BWS Uyok cuma tertawa dingin tanpa menjawab. Hoa In Leong segera berkata lebih jauh, menurut dugaanku, belum tentu kau Chu mengetahui hal itu sementara waktu jangan kita persoalkan apakah aku tahu atau tidak kata BWS Uyok pelan, kalau toheng kau menganggap aku belum tentu tahu, buat apa pula kau datang memenuhi janji tiada karena soal lain, kecuali demi kepercayaan jawab anak muda itu sambil tersenyum. Oh, benarkah kau pandang begitu penting soal kepercayaan E.J., BWS Uyok lagi dengan nada menyindir. Ketap amat dayang ini menjaga rahasianya pikir Hoa In Leong kemudian, rupanya ia pandai menduga suara hati orang, aku tak boleh pandang enteng dirinya, begitu rencana sudah tersusun, ia baru menjawab, tentunya BWS Uyok tahu bukan, sejak dulu sampai sekarang, tanpa kepercayaan manusia itu tak bisa hidup BWS Uyok segera tertawa ringan. Oh, mungkin Hoa Kong Chu ingin mengandalkan ilmu silatmu yang maha tinggi? Dengan kerlingan metu yang jeli, ia melirik sekejap lekiwit berempat, kemudian berkata lebih lanjut, menurut pandangan Hoa Kong Chu, bagaimana perdapatmu mengenai tenaga dalam yang dimiliki kelima orang anak buahku itu? Tak seorang pun yang bukan jago tangguh raut wajah BWS Uyok sebetulnya sedingin es, tiba-tiba berubah jadi hangat, sekulung senyuman cerah menghiasi bibirnya ibarat tangin musim semi yang mencairkan salju, seluruh keketusan dan sikap dinginnya tersapul nyap. Tapi justru karena itu wajahnya tampak semakin cantik dan menarik, ini membuat Hoa In Leong jadi melongo saking terpesonanya. Namun kewaspadaannya juga semakin meningkat. Hoa Kong Chu kembali BWS Uyok berkata, Andai kata aku dan keempat orang anggota perkumpulanku turun tangan bersama-sama, mampukah Kong Chu lolos dari cengkeraman? Dan kami mendengar perkataan itu, Hoa In Leong merasa terkesiap, tapi di luar wajahnya ia tepat tenang, seolah-olah hal itu sudah menjadi bahan dugaannya. Kau Chu, pandai amat kau berbicara katanya sambil tertawa. Yee-aa, Padahal hakikatnya orang yang hadir dayam perjamuan saat itu merupakan inti kekuatan Veng sebetulnya dari perkumpulan Kiu Im Kau, meski sedikit jumlahnya, tapi kalau mereka sampai menyerang bersama, kendatipun Hoa In Leong merasa ilmu silatnya sudah memperolah kemajuan yang pesat, jagan harap bisa lolos dari situ dengan selamat. B.W.E. Suyuk kembali tertawa ringan. Apakah Hoa Kong Chu menduga kalau aku cuma bergurau belaka ia balik bertanya? Sikapnya yang berkebalikan dengan sikap-sikap dingin di waktu-waktu biasanya ini kembali membuat Hoa In Leong jadi kaget bercampur curiga, sekalipun dia pintar toh tidak berhasil juga untuk menebak obat apakah yang dijual dalam cupu-cupunya itu? Dengan sorot metle, tajam ia berpaling ke arah Kek Tiantok berempat dan diamatinya ratu wajah mereka, tapi orang-orang itu tetap bersikap dingin dan hambar ini membuat anak muda itu kembali gagal untuk menemukan suatu pertanda yang sensitif. Maka setelah termenung sebentar, dia tertawa hambar. Kau Chu, Hoa yang adalah seorang anak bodoh, maaf kalau aku tak mampu menebak isi hatimu yang sebenarnya mimik wajah Dewi Elok yang semula cerah tiba-tiba berubah lagi jadi dingin dan kaku, Hoa In Leong mengira dia mau melancarkan serangan dengan perasaan tegang segenap tenaga dalamnya segera dihimpun untuk menjaga segala sesuatu yang tidak diinginkan. Benarkah Kiu Im Kau Chu yang muda itu hendak melancarkan serangannya? Ternyata tidak, dengan biji matanya yang jeli BWS Uyok mengerling sekejap ke arah Lek Yowit, kerlingan itu mengandung arti yang sukar ditebak, bisa bermaksud baik bisa pula berniat jelek. Begitu dikerling, Lek Yowit segera bangkit berdiri, lalu sambil memberi hormat kepada kau cuhnya ia berkata, hamba masih ada urusan penting yang harus segera diselesaikan, harap. Kau Chu Sudi memaafkan diri hamba yang terpaksa minta diri di tengah perjamuan silahkan Lek Yowit lantas menjura pula ke arah Hoa In Leong. Aku orang si le tak bisa menemani lebih lama, harap Hoa Kong Chu Sudi memberi maaf katanya. Hoa In Leong cepat bangkit seraya balas memberi hormat. Untuk menghimpun prajurit memanggil Panglima, Lek Yam Chu tentu butuh banyak tenaga dan pikiran, silahkan dia mengira kepergian Lek Yowit tentu untuk menghimpun kekuatan Kiu Im Kau guna mencegah niatnya untuk melarikan diri, maka sengaja ia sindir niat jagoan tersebut. Lek Yowit tidak memberi komentar apa-apa, dia cuma tertawa lalu mengundurkan diri dari ruangan itu. Ai, entah adik Kui bersembunyi di mana pikir Hoa In Leong kemudian. Selang sesaat kemudian, Huan Tong yang merupakan Tong Chu bagian propaganda mohon diri pula untuk mengundurkan diri, disusul kemudian Kek Kian Tok Si Tong Chu bagian Tata Tertip dan Seng Sin Sem Tong Chu bagian penerima tamu ikut mundur dari situ. Sekejap kemudian kecuali tiga orang dayang kecil, dalam ruang perjamuan itu tinggal Hoa In Leong dan Bwee Suyok dua orang. Kejadian semacam ini benar-benar di luar dugaan Hoa In Leong, sekalipun dia pintar dan berotak oncer, toh dalam keadaan seperti ini ia tak mampu untuk menebak rencana apakah yang sedang disusun Bwee Suyok. Setelah suasana menjadi hening sekian waktu, akhirnya Bwee Suyok buka suara lebih dulu, ujarnya dengan suara yang merdu tapi bernada dingin dan kaku, Hoa Kong Chu, hingga kini bagaimanakah perasaanmu Hoa In Leong tidak langsung menjawab, ia berpikir lebih dulu, watak perempuan ini sangat aneh, ia bisa marah sebentar lalu girang sebentar, aku mesti menghadapinya dengan hati-hati berpendapat demikian, sambil tertawa ia lantas goyangkan kipasnya seraya menjawab, aku rasa keadaan pada saat ini sangat baik, penuh rasa persahabatan kemudian sambil melipat kipasnya, ia menambahkan, kalau bisa bercakap-cakap dalam suasana begini, tentu saja lebih baik lagi. Bagaimana menurut pandangan Nona Bwee dari sebutan Kau Chu tiba-tiba ia dirubah panggilannya jadi Nona, begitu selesai berkata, cepat-cepat diawasinya raut wajah Bwee Suyok yang cantik jelita itu, dia ingin tahu bagaimanakah reaksinya. Ternyata Bwee Suyok tidak menjadi jengah ataupun marah, bahkan seolah-olah tak pernah mendengar perkataan itu. Lama sekali ia merenung, sebelum akhirnya berkata lagi, sewaktu masih berada di luar perkampungan tadi, kau pernah berkata bahwa aku adalah sahabatmu, apakah engkau tak akan bermusuhan lagi dengan pihak Yuengkau? Oha, jadi tadi dia sembunyi di sekitar situ kembali Hoa Inliong membatin. Setelah termenung sebentar, ujarnya dengan wajah bersungguh-sungguh, aku mempunyai beberapa patah kata kurang sedap yang ingin diutarakan, apakah Nona Bwee, Hei, kalau ucapanmu kurang sedap didengar, lebih baik jangan disinggung-singgung, daripada Nona ku jadi marah tiba-tiba si Yau Biang berdiri di belakang majikannya menyela. Bwee Suyok segera berpaling dan melotot sekejap ke arahnya, lalu sambil menatap kembali wajah Inliong katanya, nah, kalau ingin mengucapkan sesuatu cepat katakan Hoa Inliong tertawa. Jika Kiuimkauju bisa bertobat dan meninggalkan jalan sesat untuk kembali ke jalan yang benar, dalam bagian manakah perkumpulan kami ini sesat tukas Bwee Suyok sambil tertawa dingin, dan mengapa kami mesti kembali ke jalan yang benar jadi menurut pandanganmu, sudah sewajarnya kalau seluruh dunia perselatan menjadi wilayah kekuasaan tunggal dari keluarga Hoa Kaliano. Nona Bwee, apa maksudmu dengan perkataan semacam itu tegur si anak muda dengan dahi berkerut? Bwee Suyok tertawa dingin. Golongan pendekar dan kaum lurus menyanjung keluarga Hoa sebagai pimpinannya, dan sekarang kau anjurkan dirimu untuk meninggalkan kaum sesat kembali ke jalan yang benar, apalagi yang mustiku jelaskan dengan perkataanku itu Hoa Inliong tertawa. Kalau Nona berbicara demikian maka kelirulah anggapanmu, orang-orang golongan pendekar saling berhubungan dengan dasar persaudaraan, kita tak pernah membedakan tingkat kedudukan, dan siapapun tidak lebih atas dari yang lain, dari mana bisa muncul tingkat kedudukan sebagai seorang pemimpin? Apalagi ayahku sama sekali tak berambisi untuk menguasai dunia perselatan. Kalau begitu bagus sekali, perkumpulan kami akan segera tinggalkan jalan sesat untuk kembali ke jalan yang benar, bagaimana kalau golongan lurus mengangkat perkumpulan kami sebagai pemimpinnya setelah Nona itu mengajukan usul seperti ini, tentu saja Hoa Inliong tak bisa mungkir lagi, maka dia tersenyum dan menjawab dengan serius. Jika Nona Bwe benar-benar bertujuan membahagiakan umat manusia dari segala bentak kelaliman dan penindasan, ada salahnya kalau kami semua menuruti kehendak Nona Bwe suyuk tertawa dingin. Heeh, 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 enak benar perkataanmu itu, apakah kau dapat mewakili ayah serta seluruh pendekar dan golongan putih untuk mengambil keputusan Hoa Inliong tertawa? Nona Bwe, meskipun aku Hoa yang adalah keturunan keluarga Hoa, meski ilmu silatnya maupun nama besarku tidak seujung jari orang-orang lain, apalagi dalam soal watak, boleh dibilang jelek dan tak pantas disinggung-singgung Bwe suyuk mendengus. Hoa Inliong pura-pura tidak mendengar ujarnya lebih jauh, tapi aku yakin bukan saja perkataanku tadi pasti akan disetujui ayahku, bahkan paman-paman dan ciampu-ciampu lainnya juga akan menyetujui pula secara 100% dengan dasar apakah kau yakin jika mereka pasti akan setuju ejek Bwe suyuk dengan nada menyindir. Orang akan mengutamakan dukungannya demi kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, itulah dasar yang ku anut jangan dilihat sewaktu mengecapkan kata-kata tersebut sikapnya sangat hambar, tapi nadinya begitu serius dan wajahnya begitu keren, membuat orang musti memperhitungkan pula kata-katanya itu. Bwe suyuk seperti kena dihantam dengan tongkat besar, mukanya yang semula dingin tiba-tiba berubah jadi hambar. Sebagaimana diketahui, gadis itu hidup dalam lingkungan perkumpulan sesat, sekalipun amat disayang Kiu Im Kau Chu, tapi semua pendidikan yang diberikan kepadanya kalau bukan berupa siasat-siasat busuk yang licik, tentulah care-care untuk mencelakai orang, sikap jujur seperti yang diperlihatkan Hoa In Leong barusan, padahal hak-haknya seperti kentut anjing yang paling busuk bagi pandangan orang-orang Kiu Im Kau, sebab perbuatan seperti itu mereka nilai sama artinya dengan mencari kematian bagi diri sendiri, sudah pasti ajaran seperti itu tak pernah diwariskan kepada anak didiknya. Untunglah watak yang asli dari gadis itu adalah watak yang baik, dan watak yang baik itu belum tertutup sama sekali oleh pendidikan yang salah, itulah sebabnya kenapa ia jadi bingung dan untuk sesaat lamanya seperti kehilangan pegangan. Ia merasa walaupun Hoa In Leong memiliki sifat menggampangkan pendapat orang dan tidak serius, tapi jiwanya besar dan mulia kebijaksanaan dan kegagahannya sebagai seorang pendekar sedikit pun tidak luntur. Sesaat memang tak bisa menangkap lurus, sekalipun dia itu seorang ketua dari suatu perkumpulan besar toh muncul juga perasaan rendah hatinya, tapi kemudian setelah watak angkuh dan ingin menang gaya muncul kembali gadis itu kembali jadi jengkel. Huhuhuh, kalau orang si Hoa lantas apanya yang luar biasa pikirnya. Cepat dia menenangkan hatinya dan katanya. Banyak membicarakan soal ini tak akan ada gunanya lebih baik tak usah disinggung lagi. Diam-diam Hoa In Leong mengerutkan dahinya. Wahah, payah, kalau dilihat Kerda yang itu bersikap dan berbicara tampaknya ia sudah terlalu dalam dicekoki ajaran yang salah, sulit, sulit rasanya untuk menyadarkan kembali dirinya terbayang betapa akhirnya dia mesti menyelesaikan sengketa tersebut di ujung senjata dengan gadis secantik itu. Hoa In Leong menghela nafas panjang, ia merasa kejadian itu adalah suatu kejadian yang akan membuat hatinya menyesal sepanjang masa. Hei, kenapa kau menghela nafas panjang, Henrik? Merasa takut tegur BWS Uyok tiba-tiba. Hoa In Leong tertawa nyaring. Haaah, 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 anak keturunan keluarga Hoa tak pernah kenal rasa kaget atau Jory setelah berhenti sebentar, dengan nada bersungguh-sungguh ia berkata lebih jauh, perduli bagaimanapun sikap Nona BWS di kemudian hari, bagaimana kalau untuk sementara waktu jangan kita singgung-singgung dulu masalah tersebut aku pikir suasana semacam sekarang ini pantas diisi dengan acara minum arak dan membicarakan soal-soal yang enteng. Mendengar perkataan itu, BWS Uyok termenung beberapa saat lamanya, tiba-tiba dia angkat cawan peraknya dan meneguk setegukan isi cawannya, kemudian dengan perasaan berat cawan itu diletakkan kembali ke atas meja. Melihat itu Hoa Inliong lantas berpikir, meskipun ia tidak berkata-kata tapi dari tindakan yang diambil jelas sudah menetujuinya. Maka dia pun angkat cawan serta meneguk habis pula isinya. Sian Kian ujar BWS Uyok kemudian, penuhi cawan Hoa Kongcu. Siaw Kian mengiakan, dia ambil poci dan memenuhi cawannya, menggunakan kesempatan itu ia berbisik di samping telinga pemuda kita sambil tertawa, tempoh hari kau ingin minum secawan air putih saja tak keturutan, kali ini kau merasa gembira bukan? Bukan ada arak wangi dan hidangan lezat, bahkan nona sendiri yang menemani dirimu. Terima kasih telah menonton!